Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Terpaksa menikahi sahabat Dari lelaki yang dicintainya Ia menyesal Saat lihat foto ini Dalam kehidupan ini Kadang kita harus menerima hal Yang tak sesuai impian Dan harapan Meski terasa tak menyenangkan Bisa jadi takdir itu Justru merupakan kebaikan besar Yang terlambat kita sadari Termasuk urusan jodoh Sebut saja Ia Yati Bertahun-tahun Ia memendam rasa pada seorang pria Bernama David Pria ini kerap berkunjung ke rumahnya Bersama sang sahabat Yang bernama Benny Dalam Imaji Yati Mimpinya berkeliaran Bahwa sang pujaan hati Memiliki rasa yang sama Namun kenyataannya Setiap kunjungan mereka David Selalu mencari alasan Untuk pergi duluan Sampai kemudian Benny hanya datang sendiri saja Dan saat itulah Benny mengungkapkan perasaannya Ia ingin menjadikan Yati Sebagai pendamping hidupnya Sayangnya Hati Yati telah pergi bersama David Hingga ia tak bisa mengiakan pinangan tersebut Pun demikian Takdir memihak Benny Yati mungkin tak pernah menduga Bahwa ia akan menyandang nama Nyonya Benny Ia terpaksa menikah Karena sang ayah Dalam kondisi kritis Dan sangat ingin melihat ia menikah Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Sang ayah ingin memastikan Telah melimpahkan tanggung jawab Atas hidup putrinya Pada lelaki yang tepat Dan disanalah Benny Yang memenuhi harapan-harapan Lelaki tua itu Untuk menjadi suami Yati Tahun-tahun berlalu Setelah kematian ayahnya Yati berusaha Menjadi sebaik-baik istri Bagi Benny Ia bahkan Telah melahirkan anak-anak yang sehat Lagi rupawan Sayangnya Rasa cinta belum jua Mau singgah di hati-hati Ia menyayangi suaminya Namun Belum bisa mencintainya Selalu saja Hati dan angannya berandai-andai Begini dan begitu Sampai sebuah kecelakaan tragis Mengubah segalanya Benny sempat mengalami koma Selama belasan hari Sampai akhirnya Meninggalkan Yati Untuk selama-lamanya Saat kehilangan Yati baru memahami Arti cinta Terlebih ketika Ia membuka dompet suaminya Meski telah bersama Selama bertahun-tahun Itulah kali pertamanya Membuka dompet tersebut Dan pemandangan pertama yang menantinya adalah Foto dirinya sendiri Di balik foto tersebut Tampak tulisan tangan suaminya Dan Yati Terguku pilu Saat menyadari betapa suaminya Begitu mencintainya Tahun-tahun yang berlalu Tahun-tahun yang berlalu Berkelindan di benaknya Semuanya baru terasa begitu indah Ketika Yati memahami bahwa itulah cinta Dan ia sungguh menyesal Tak sempat bersungguh-sungguh Membalas cinta itu Dengan cinta yang sepadan Pada tubuh yang terbujur kaku Yati membisikkan Kau tak akan tergantikan sayang Aku akan mencintaimu Sampai akhir hidupku Pisah ini mengajarkan kita Untuk menerima takdir Dengan sebaik-baik penerimaan Karena dalam takdir tersebut Pasti terkandung kebaikan Dengan keterbatasan ilmu manusia Kita seringnya salah memahami skalanya Dalam hal-hal yang kita cintai Bisa saja terkandung banyak keburukan Dan sebaliknya Dalam hal-hal yang kita benci Justru kerap kali termaktubannya kebaikan Jagalah ia yang ada di sisimu Karena mungkin kau akan merasakan sakit Setelah kehilangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih